musik 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 dan.. gue mau tanya nih Vin mana liat tenaga lu? gatal gak mau diapain Vin gue sih gatal ya, ada pemikiran sedikit gue pengen masukin lu musik 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 hello earth welcome back with me and Evan ini ada gue disini eh lupa and we are di earth nah itu gue juga suka kelapaan sebenernya oke maksudnya udah ya pemukaan ya oke jadi Evan minta gue apa ya nyobain ini mobil betul karena gue penasaran mungkin ini sharing info lagi balik lagi earth ini selalu ingin memberikan informasi-informasi yang tentunya patut ditonton nyoba mobil nah kita iji dulu sama-sama jadi kita ini pengen memberikan info ya bukan sekedar info yang tidak up to date ya gue sih berharap ini akan selalu up to date gitu kan entah buat sekarangnya atau nanti ke depannya bagi pembeli-pembeli Jimny karena ini mobil sebenernya waiting list gue dapat fasilitas khusus ya dari temen gue jadi gue ketika tanya gue ngomong bro tolong ini buat gue coba-coba percobaan gitu kan biasaan kalau gue kan kepo orangnya kan kayak tau bikin Jimny itu kayak apa sih gitu maksimalnya gitu kan entah nanti kita rubah sektor kayak kaki sektor bodi sektor mesin mungkin kita gak tau kedepannya seperti apa karena gue sendiri masih autis pengen tau performa standarnya mobil itu seperti apa gitu OIM partnya nih si Jimny itu kayak apa sebenernya gue udah ganti pelek gitu kan cuman untuk lebih mengetahui realnya ya untuk standar yang dimana ya tentunya gue gantiin lagi semua gue copotin semua lagi tuh yang tadinya gue kan bilang gue gak mau ban ori gue nempel ke tanah tapi ya ini demi kalian semua mau pengen apa ya yaudahlah kalau emangnya perlu di review ya sudah lagian cuman sekedar ban gitu kan jadi menurut gue informasi kayaknya lebih penting gitu untuk kalian jadi jangan lupa tetep buat ajar temen kalian buat like, subscribe, komen boleh komen yang baik diharapkan karena untuk membangun channel kita ini nah mungkin kita mulai sekalian lagi jalannya kita bahasin teriap link aja kalian boleh kita sebenernya bukan reviewer tapi gimana ya Bini iya jadi gini kita coba untuk menjadi reviewer karena ini mobil kan belum banyak terpasarkan ya mungkin ya masih pendingannya banyak banget SPK nya di dealernya gitu gue merasa beruntung aja udah pegang nih mobil sekarang udah ngerasain di jalan gitu ya udah sempet gue naikin gitu cuman yang kemarin ini yang menurut gue sangat penting buat kalian satu gimana caranya mengganti jam ini Alvin juga belum tahu enggak gue udah ganti kemarin malam lu tahu gak kemarin malam ceritanya gue tuh kan risihannya ngeliat klaster gitu kok jamnya aneh pasti jam 10 gue ngeliat udah jam 3 pagi kan setengah halu ya gue ih kok jam 3 pagi gitu nah gue tuh ngotik-ngotik nih pencetin semua kan aduh kok kayaknya sulit banget ya oke sulit banget dan ini informasinya yang penting banget mungkin buat kalian nanti yang punya Jimmy gitu kan ternyata pencet disininya jangan pencet 1-2 salah satunya nih pencet 2-an berbarengan berbarengan diputar jarum jam ininya oke dia akan mengganti jamnya oke jadi disitu berarti ini masih bener-bener kayak mempercayakan originalnya ya Vin emang jaman dulu kan pencetannya kan gitu semua gitu tuh Vin iya jadi klaster-klasternya kan belum ada yang digital gimana walaupun emang ini digital cuman terbalutnya seperti original Jimmy jaman dulunya oke yang masih pake apa tuh namanya sling gitu ya sling iya gitu ya nah jadi masih ornament-ornament original Jimmy nya tuh masih ada gitu klasik-klasiknya masih retro-retroannya lah gitu namanya gitu oke dan kalo untuk interior gua jujur untuk desain ya secara desain dan material gua suka desain dan material gua suka desain dan material suka kenapa gua suka? karena ini gua liat trimnya full plastik ga ada kulit-kulitan dan di belakang itu terexpos rangka Jimmy warna asli gua demen banget itu di job ya itu di belakang begitu kalo bisa liat mungkin pabrikan udah memikirkan ya soal gimana kalo misalkan jok belakang itu sudah di tidurkan membawa barang banyak dan akhirnya bakal berbenturan dengan dinding-dinding trimming gitu nah betul kalo ada kayak kulit kayak busa gitu kan kalo terjepit gitu akan apa ya ngepress gitu rusak gitu kan ngecap garis gitu nah kalo ini kalo gua liat ya mantep banget gitu jadi udah gak mungkin ibaratkan kayak ada yang rusak-rusak di trimming belakang dan bahannya pun cukup kokok bukan kayak plastik bukan kayak plastik murahnya sorry dikata bukan kayak mobil-mobil kayak Agia Ayla gitu bukan sorry tadi gua juga pengen ngomong itu karena waktu kita ke Jakarta kan pernah ya kemarin pas event tuh kita kan nge-grab kan kita kan naik Agia sama Ayla ya sama Siga bener gak? kita naik grab kita tuh bingung gitu kenapa di mobil jaman sekarang trimmingnya nih gak usah di pencet pake tenaga gitu udah 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 empuk banget gitu kalo untuk Jimny tuh liat kokoh banget Jimny ini plastiknya emang plastik cuman bukan plastik murah gitu iya ini bagus plastiknya sebetul dan kedua dari desainnya juga simple banget gua suka ini udah kayak daya-daya offload banget gitu kan ornamennya udah kayak Mercity Class ini kalo mau diliat di apa ya kokpitnya ini ada 2 buah instrumen besar sekali tuh yang satu RPM yang satu kilometer yang satu kilometer nah ini kalo gua sih jujur gua suka ya tampilan ini gua suka banget dan cukup mewah ya Van ya untuk Jimny apa ya Jepang menciptakan mobil ini gitu kalo buat gua yang pembeli kan gua berarti sekarang jadi pembeli nih iya gua puas banget puas banget ya pake Jimny karena kenapa kaitaki apanya terhitungnya emang dia re-grid ya bukan keras jadi beda loh keras sama re-grid tuh beda kalo keras itu bisa mendal-mendal ga jelas gitu kan atau engga terlalu empuk pairnya bisa aja dia transformnya kan terlalu jauh gitu berlebihan juga malah bikin bikin mual bikin mual nah ini mobil tuh hitungannya re-grid dari belok apa segala macem gua cobain enak banget kemarin malam segitu kemarin lu masih pakai kondisi ban ban semi pacul alias MT teren kan itu kan pasti berisik kan nah kalo sekarang gua sengaja gantiin ORI ini gua pengen tau gitu kan ternyata ga berisik ga berisik ini dan kabinnya cukup senyap senyap sih gini cukup senyap sih sebenernya gua demen banget nih mobil akhirnya dapet deh dapet deh ini setirnya kayak setir apa ya kemarin ini sih mirip-mirip kayak jenis R3 ya gua pikir ya kemarin sama R3 mungkin kayak mirip R3 cuman ini lebih lengkap ya dia ada terus kontrolnya oke terus ini ada bluetooth ada buat yang telpon buat ke multimedia ke tipnya head unit oke dan modenya semua bisa diatur lewat setir terus keras pelanin suara bisa di setir semua gitu oke terus fitur-fiturnya yang bikin loop apa ya excited sama mobil ini apa Ben hmm sebenernya ini mobil untuk fitur yang aneh-anehnya sih gua cuman tonjolin ya ini mobil 4WD gitu nah gitu ya apalagi yang paling baru kan eh yang kayak gua ini berarti ada yang mating 4WD juga cuman kalo untuk sejarah lagi gitu Jimny itu pada umumnya orang-orang pake untuk balap tuh jadi gua gak mau ibaratkan gua emang bukan pembalap gitu tapi gua emang suka kepo nyoba-nyobain begituan jadi gua ambilnya manual padahal kalau untuk kalian yang ambil matic kayaknya sih lebih mantep lagi ya maksudnya dalam artian itu mobil matic tapi bertenaga gitu dan close ratio ini mobil gua kemarin malam coba lari nih mobil gua dia emang ngopera emang lebih cepet gitu cuman ya namanya mobil off-road gitu kan bukan membutuhkan top speed tapi torsinya tapi torsinya dan segimana perpindahan giginya kan ternyata ini mobil close ratio banget oke dan di sini ada 3 mode nih ada 2A ada 4A 4L kalau yang medannya terlalu berat ini kita pakai 4L kalau yang semi-semi kayak air-air lumpur biasa bukan bebatuan gimana pakai yang 4A mantap cukup ya ya jadi gua kemarin juga malam cobain tuh perbedaannya 4A sama 4L gitu kan ternyata di 4L tenaganya kalian itu gak perlu nginjak gas tuh full gitu semua terlalu ya tapi mobil udah langsung kayak rangkat rangkat gitu berarti kan emang torsinya torsinya semua di keempat keempat kakinya gitu kan di sebelah kanan kuping saya itu ada kamera saya handphone saya mumpung kosong gimana kalau kita coba boleh ya 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 udah 70 jadi torsinya torsinya memang lemang sih lemang ya kerasa ya ya mobil lu lontar-lontar gitu ya Tupin iya jadi gimana kalau kita coba lagi coba lagi ini gua tolong ini G2 lanjut ini G2 ya, dari start G2 stabil 3000 RPM oke yes, lama cepet sebenernya mesin R3 berarti bisa dibuat bertorsi besar juga ya? ya, bagus tuh enak banget sih ini mobil kayak handling apanya tuh, walaupun basic nya kan berarti kan sasis, bener nggak? sasis kan nggak mau nopok gitu kan, cuman kalau lo liat tuh nanti liat aja perhatiin di gerak kamera kan gini-gini nggak? oke, kita coba 100 oke win 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 oke, ini kaki-kaki masih enak cuman ada satu tadi, ternyata jika kita menginjak mobil yang berbasis apa? sasis nopok pantat belakang tuh ngangkat gitu, jadi goyang jadi tadi, waktu nge-rem kita gini modelnya gini nih, gini-gini ada kemungkinan juga, itu karena faktor jalan bisa ya, karena jalan kan ini kan cukup apa ya? bergombang gitu rata gitu, cuman banyak tambalan ini sih buat informasi buat kalian jadi hati-hati kalau kalian mau ngebut pakai mobil begini ya nah, pakai mobil berbasis sasis ya ya kayak Pak Jero, Fortuner kalian responnya harus lebih sigap daripada menggunakan mobil monocoque yang dimanja dengan banyak fasilitas juga itu betul dan gua mau tanya nih, Vin ngeliat tanah gelubuk, ngeliat tanah gelubuk gitu gak banget gatel, gak mau diapain, Vin gua sih gatel ya ada pemikiran sedikit, gua pengen masukin mobil ya, jadi mungkin cukup sekian dulu cuman ini kita sekalian pulang orang yang pulang langsung aja pengen nyobain jalan yang agak sedikit bergelobang dan berbatuan berbatuan jalan-jalan bolong-bolong ya oke jadi ini gua langsung aja skip aja kali, Vin langsung ke sana nanti langsung ke lokasi dadah ya, kembali lagi kita di jalan yang sedikit ee... rusak ini masih daerah Cirebon, pinggiran kota sih pinggiran kota Cirebon ya gua belum ketemu nih jalan yang tadi bebatuan-bebatuan kemana cuman ini gua baru ingat daerah sini jalannya agak cukup menyeramkan sih menyeramkan, cuman ini masih apa ya konturnya masih aspal ya masih aspal, cuman banyak lubang banyak jalan ngombak-ngombak jadi ini gua cuma pengen sedikit ngeliput gimana sih ini jimnya di dalam kabinnya gimana gitu apakah ada suara yang aneh-aneh tuh, ini jalannya kan cukup hancur nih sempit ee... miring-miring, kalian lihat expander di depan kita lihat ya perbandingannya boleh, Vin di dekatkan sedikit? boleh nah, kita lihat dia melewatin nah, bedain ya ratka pesin kita sama bodisnya expander iya tuh, bener-bener nah, sekarang kita lihat sendiri segitu expander paling kaki-aki kita mau 10 ya maksudnya base kaki belakang kan aku 10 hmm nah, kemungkinan dong jimnya kayaknya apa, berarti kita nggak ada masalah sama sekali kita lihat expander sama miring-miring kan kita oke-oke aja yang lurus nih tuh uuuh kita coba jadi enak banget enak ya kenapa ya? kita nggak nyobain sampe hiking gimana cuma kita mau ngetes karena kita juga buatnya buat kotaan sih ya, Vin ya kotaan paling kita ketemu jalan ya jalan-jalan terus parah-parahnya begini gitu kan tapi kalau kata gua di kota Cerbon yang paling parah tuh begini jalan ya makanya gua berniatan langsung ke tempat jalan yang begini ini bukan cuma lubang gitu jalannya miring jalan lubang guys, jadi miring bukan lurus cuma hanya lubang ini miring-miring jalan yang tadi kan bisa dilihat kayak expander tadi kan miring-miring ya kan nah itu yang gua pengen cobain nepo gua ini gua gak tau jadi kita cuma ngetes untuk yang harian kali ya berkotaan kali ya paling separah-parahnya seperti ini lah kalian kalau gunaan kota gitu karena kan gua pikir juga mungkin ada 2 segmented ya orang yang akan beli jimni gitu akan untuk disimpan beneran akan untuk performance abis beneran beneran atau ya kotanya tadi pertama gua bilang dalam artinya disimpan untuk enak-enak fashion-fashion di kota doang gitu iya bener gak? nah jadi gua lebih ngambil sektor yang ayo mau tahannya gimana sih rasanya gitu kan makanya gua bikin TV ini bareng lu, Van adis bagus sekali gua lompok tangan gak mungkin lah ibaratkan ada jalan yang lebih parah dari ini kan kecuali polisi tidur kalau polisi tidur doang kayaknya dimakan sama ini mobil udah gak ada di masalah karena ini mobil tinggi yes terus kalian dan kembali lagi peredaman untuk goyangannya itu bagus sekali ini mobil bagus bagus buat penonton semua subscribe kita tinggi dulu udah selalu mendukung channel kita so kedepannya mudah-mudahan lebih baik lebih baik lebih baik dan lebih baik lagi oh iya kita mau ngucapin apa? selamat selamat idulat saya gitu gak? kan ada korban-korban lagi ya kan? ya selamat buat yang merayakan kotong-kotong kambing kotong-kotong sapi ya pokoknya intinya kita ucapin dulu buat kalian yang merayakan betul semoga inilah apa sih namanya kurbanannya juga apa ya? diterima dan jadi pahala juga pahala yang bagi banyak orang amin ya pokoknya this is our topic don't forget to like, subscribe, comment part instagram kita aktif tokopedia aktif semua trusted bisa langsung berjumpa dan berkabar-kabar dengan kita langsung ya pokoknya pasti yang bales kita kita juga gak mungkin orang lain pasti kita berempat yang bales jadi kalian jangan takut kalau tuhan saksi via online gitu lah oke, this is our topic and see you in the next video selamat menikmati